Salam semangat pecinta kolam budidaya nilai Indonesia Hari ini saya coba berbagi tips bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit dan pematan air sumur sebagai peluang usaha untuk budidaya ikan nilai di sepedaran kolam rumah kita Saya coba berbagi bagaimana sistem filterisasi dan sirkulasi air ketika lahan sempit ternyata untuk usia anak kanila bisa di atas 5.000 sampai dengan 10.000 ekor yang akan kita kebar Anjang kolam yang saya bangun ini adalah kolam beton dengan ukuran 1 meter x 12 meter dan gelalaman air pun 1 meter untuk jumlah kebar bibit sebesar jempol ini sebanyak 10.000 ukur yang sudah kita kebarkan dalam usia hari ini sudah berdalam 1 minggu tanpa sirkulasi air dan hasil dari sirkulasi yang kita bentuk memasukkan tingkat kejernihan yang luar biasa ini sahabat pecintaanlah tanpa air yang bersih ini dengan sistem sirkulasi yang sederhana mungkin langsung bisa kita berbagi bagaimana arus dan perjalanan sebuah sirkulasi air yang menghasilkan air yang bagus dan bersih jernih ini tanpa ribet pertama air kita sedot di melalui kolam utama dengan sistem jet pump dengan satu jet pump untuk menangkap menuju kolam sirkulasi yang kolam sirkulasi ini langsung turun ke media juga pertama nah disini ada beberapa filter yang saya coba gambarkan saya tampilkan mulai dari air datang sampai ke putar 1, 2, ke 3, ke 4, ke 5, 6, dan ke 7, sampai ke 8 kolam settingan dengan 4 petak bukapi diskenariokan dengan sedemikian rupa air masuk nanti akan disilukar oleh berupa berupa alat filter diantaranya ini adalah jaring waring dan ini adalah super kolam akuarium sudah ada berkelan pertama sementara untuk yang di posisi posisi kedua adalah pasir malam selanjutnya batu-batu ini untuk mencurutkan secara alami yang ketiga ini adalah arang yang sifatnya untuk memulihkan air menetralkan aroma air arang arang aktif ya yang sudah kita sediakan selanjutnya adalah batu batu ini akan menendak dan menahan kotoran-kotoran ikan ataupun kotoran-kotoran yang ada dalam kolam yang naik selanjutnya ini adalah ekstrak daun ketapang fungsinya ini sebagai pengatur PH air apabila di luar kontrol kita terjadi hujan yang tanpa kita sadari baik pagi ataupun siang ataupun malam sehingga air posisinya tetap stabil nah yang ketiga ini adalah naungan sementara ini adalah yang terakhir filter secara alamiya yaitu dengan menggunakan ejen gondok yang saya anggap ini memberikan nilai manfaat pada sebuah situs air nah begitu ejen gondok ini adalah penampung terakhir yang akan melakukan sirkulasi terakhir ke pelam utama sebagian dari distribusi yang bersihkan di atas sementara yang di bawah akan menendam nah begitu sudah masuk ke pelutan ini air langsung diturunkan ke kolam utama ini tampak sahabat pecinta kolam Indonesia dan pecinta ikan khususnya berdayakan nilai melalui melalui lahan yang sempit dan sumbur bisa dimanfaatkan untuk penelolaan dan untuk kesaran dibikin lah ini air tampak terima kasih 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 sebagian daripada cerita kita dan sebagian daripada berbagi pengalaman yang bisa disajikan untuk teman-teman para pecinta ikan nila yang sepanjang kutus mengaktifkan pemidaya ikan di depan ini adalah satu-satu kesatuan yang mana kita mengharapkan agar oksigennya tetap lahir, tetap muncul kita membuat semacam pancuran ini yang kita berharap agar suku oksigennya itu dapat dimasukkan dan datang ke kolam sehingga ikan dalam keadaan sehat oke, terima kasih dan salam pecinta ikan dan diri daya ikan nila terima kasih semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih